Terima kasih pemirsa animasi bersama Berita Pacitan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Selasa siang resmikan jembatan darurat di Kabupaten Pacitan Satu jembatan di Kecamatan Pacitan dan satu jembatan di Kecamatan Ngati Rojo Sarana penyeberangan itu sebelumnya rusak diterjang banjir bandang Menjana akhir tahun kemarin Dengan menggunakan helipad Kofifa tiba di lanut TNI Angkatan Udara Eswah Yudi Disambut Bupati Pacitan dan Kepala OPD Provinsi Jawa Timur Rombongan kemudian menuju titik peresmian jembatan kembang di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menonton video proses pembuatan jembatan darurat Dengan panjang 39 meter yang menelan anggaran 6 miliar lebih itu Peresmian itu diawali dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasyah syukur Atal selesainya pembangunan jembatan kembang dan gandu Kemudian didampingi Bupati dan Kepala PU Binamarga Provinsi Dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti peresmian dan pengguntingan untean bunga melati Penanganan jembatan rusak di Pacitan ini terhitung singkat Pasca kejadian amrolnya jembatan pada bulan Oktober tahun lalu Kini akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pulih kembali Bupati Pacitan, Intratanor Bayu Aji bersyukur kejadian bencana di wilayahnya Mendapat perhatian Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Dalam waktu singkat, dampak bencana tahun lalu dapat penanganan Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur Yang sudah memperhatikan kami dengan perhatiannya dan kecepatannya yang memang luar biasa Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat masyarakat di sekitar sini juga Perekonomian dan tadi disampaikan oleh Ibu Pasca kejadiannya tambah raket, tambah kuat Gubernur Kofifah menyatakan pembangunan jembatan kembang sangat dibutuhkan masyarakat Terlebih mobilitas masyarakat semakin meningkat Seiring kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat resmi dicabut Harapan kita pasca PPKM dicabut tentu mobilitas masyarakat akan makin tinggi Koneksitas diantara satu area dengan area lain membutuhkan jembatan ini Dan Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama menyaksikan peresmian jembatan kembang Satu lagi jembatan gandu Karena ada koneksitas yang sekarang ini sedang divinalisasi Maka ada jalan di sana yang tidak dimungkinkan kita melewati Jadi peresmian jembatan gandu kita lakukan di sini Selain kembang, jembatan gandu di desa Wonodati Kulon kejamatan Ngadirojo Ikut diresmikan Kofifah Secara total, Pemprov Jawa Timur memperbaiki 6 titik infrastruktur terdampak bencahan alam Di pacitan tahun 2022 lalu Trinoto melaporkan